Kupang Kupang dengan 440 ribu penduduk di Pulau Timur Barat adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu daerah miskin di Indonesia. Di sini Kapten Blain mendarat dengan tombaknya setelah pemberontakan di Bonti. Ketika kita berbicara tentang Indonesia, kita membayangkan akan pantai-pantai indah yang terkenal dari negara ini. Namun, ada sisi lain dari negeri ini. Menanggapi kebutuhan meningkatnya populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan, para suster pelayan orang sakit dari Santo Kemilus memulai sebuah komunitas kecil di Kupang yang sekarang terdiri dari 4 suster dan 10 calon dalam masa pembinaan mempersiapkan diri untuk menerima kaul kebiaraan. Keempat suster, Pudensia, Paulina, Delci, dan Matilda mengikuti jejak karisma Beata Maria Domenica. Mereka mengunjungi orang sakit dan paralansia di rumah mereka yang banyak diantaranya terbaring di tempat tidur. Suster Matilda, contohnya, baru saja melesaikan studinya sebagai perawat, memberikan perawatan jesmani dan rohani. Selain itu, para suster juga menunjukkan kasih sayang yang tulus melalui sikap, mendengarkan, dan doa. Dengan keterampilan mereka sebagai perawat, bidan seperti suster Pudensia dan pekerja sosial, para suster Kamilian memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat. Mereka aktif di sebuah komunitas dari 43 keluarga Tuna Netra dan memberikan pendidikan kesehatan kepada kaum muda tentang kebersihan pribadi sebagai langkah awal sistem preventif. Suster Paulina bekerja di kantor pemerintah yang mencoba menangkal perdagangan manusia. Pada kenyataannya, banyak yang mencoba lari dari kemiskinan dan memilih untuk bekerja di luar negeri. Seringkali tanpa surat izin yang sah, mereka jatuh ke tangan para kelompok kriminal yang terorganisir. Mereka terkurung di tempat penampungan ilegal, di mana mereka menderita penyiksaan, berisiko dijual untuk perdagangan organ, atau di mana gadis-gadis muda dipaksa untuk prostitusi. Suster Paulina mendampingi para korban dan keluarga mereka untuk memberikan dukungan psikologis dan spiritual, konseling, dan membantu mereka mendapatkan keadilan. Masalah lain yang menyebar adalah kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan tingginya tingkat HIV. Suster Delcy bertanggung jawab untuk persiapan para calon suster yang mencakup pembinaan baik aspek spiritual maupun kegiatan praktis. Para suster lincah aktif dan bersemangat, serta memiliki antusiasme yang menular. Bahkan mereka menyatu dengan kelompok keluarga dan orang muda dalam peroki dan memberikan pembinaan neokatekumenal. Mereka mengambil bagian dalam kegiatan pastoral dan mempersiapkan perayaan liturgi. Karya kerasulan di peroki terwujud bukan hanya melalui pengajaran katekismus pada anak-anak, pembinaan persiapan komuni pertama, tetapi juga melalui kegiatan budaya dan rekreasi untuk mempromosikan pengembangan wawasan dan keterampilan individu. Kehidupan di mana Anda dipanggil Tuhan adalah kehidupan dengan pengorbanan. Tetapi saya meyakinkan Anda melalui pengalaman saya bahwa perbuatan kasih akan memberi Anda sukacita dan penghiburan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.